Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini tidak memandang muka. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, saudara. Dalam hal ini Adam, apakah Adam juga memanggil Allah sebagai bapak? Tentu saja benar. Sebab Kitab Suci jelas mengatakan bahwa Adam adalah anak Allah. Lukas 3.38 Jelas Adam juga memiliki format hidup seperti sebagian kalimat dalam doa bapak kami. Seperti kalimat datanglah kerajaanmu dan seterusnya, saudara. Tetapi kalimat ampunilah kesalahan kami tentu tidak ada karena manusia tidak hidup dalam dosa. Ya, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, saudara. Dari hal ini kita dapat memahami bahwa kebenaran yang termuat dalam doa bapak kami memang merupakan format kehidupan yang telah dirancang Allah semula. Itulah sebabnya dengan sangat jelas setiap orang yang percaya harus mengalami proses pemulihan. Seperti yang telah dimandatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya dalam Matius pasal 28 ayat 18 dan 20. Yang dikenal sebagai amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Proses itulah yang akan mengubah orang percaya menjadi manusia sesuai dengan format awal manusia diciptakan. Sudaraku sekalian, kalimat jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Ini juga berarti jadikanlah, ini kalimat Tuhan Yesus maksudnya ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Juga berarti agar semua orang yang percaya kepada Yesus, saudara, menjadi manusia seperti dirinya. Menjadi manusia seperti dirinya. Dengan demikian setiap orang Kristen harus sungguh-sungguh bisa berkeadaan seperti Yesus. Jika tidak demikian berarti, berarti adalah Kristen palsu. Ironinya adalah banyak orang Kristen bisa mengucapkan kalimat doa Bapak kami tetapi tidak berkeberadaan seperti Yesus. Sementara itu gereja tidak berbicara tegas bahwa sesungguhnya orang Kristen yang hanya mengucapkan kalimat doa Bapak kami tetapi tidak berkeberadaan seperti Yesus adalah orang Kristen yang palsu. Tentu saja orang Kristen palsu seperti ini tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku di dalam kitab Ibrani, firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah sebagai Bapak mendidik orang percaya agar menjadi anak-anak Allah yang sah. Yang dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, huyos. Kalau orang Kristen tidak mengalami proses penggarapan dari Allah atau tidak bersedia diproses oleh Allah, maka walaupun ia beragama Kristen tetapi sebenarnya adalah anak-anak Allah yang tidak sah. Dalam bahasa Yunaninya, kata anak-anak Allah yang tidak sah ini adalah notos. Tetapi di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai anak gampang. Anak-anak Allah yang sah ditandai dengan kehidupannya yang mengambil bahagian dalam kekudusan Allah. Artinya bisa memiliki kekudusan seperti Bapak. Sejatinya inilah, saudara, inti dari kekristenan yang sejati yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Fakta yang tidak bisa dibantah, yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen pada umumnya. Jika mereka memanggil Allah sebagai Bapak, tekanannya pada jaminan anak-anak Allah. Tekanannya hanya pada jaminan sebagai anak-anak Allah yang boleh menerima berkat pemeliharaan dan penlindungan Allah. Saudaraku, hal ini nampak dari lagu-lagu yang dinyanyikan dan kalimat-kalimat doa yang diucapkan. Tetapi mereka tidak memperhatikan konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dipikul orang percaya ketika memanggil Allah sebagai Bapak. Suasana kekristenan semacam ini sudah melekat dalam kehidupan hampir semua orang Kristen yang sejak dilahirkan sudah jadi, sudah Kristen, sudah beragama Kristen. Suasana jiwanya telah terbentuk sedemikian rupa sehingga jika memanggil Allah. Asumsinya hanya pada tanggung jawab Allah terhadap dirinya atau hak-hak yang dimilikinya sebagai anak Allah. Bukan pada tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai anak-anak Allah. Yang harus hidup dalam kekudusan seperti Allah Bapaknya. Harus diperhatikan kalimat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, saudara. Mengatakan bahwa Allah mengakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi walaupun seseorang adalah Kristen, tetapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan standar kekudusan Allah, maka Allah akan menolak orang itu dan membuangnya dari hadapannya. Tegas sekali, saudara ku. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, Yesus berkata, Nyalah daripadaku, Hai kamu yang berbuat jahat atau tidak melakukan kehendak Bapak. Seharusnya kita memiliki gegentaran terhadap realitas karakter Bapak yang mengakimi seorang, yang mengakimi semua orang tanpa memandangmu muka. Oleh sebab itu mestinya kita tidak merasa puas hanya dengan menjadi orang Kristen, atau merasa memiliki status sebagai anak Allah. Tetapi kita harus memeriksa diri kita, apakah kita benar-benar berkeberadaan sebagai anak Allah yang berperilaku mulia dan agung sesuai dengan yang diajarkan dan dipraktekan oleh Yesus. Kalimat tanpa memandang muka dengan dalam teks aslinya adalah Aprosopolemtos. Aprosopolemtos yang artinya Impartially without respect of persons. Tanpa memihak tidak menghormati orang-orang. Lebih tepatnya adalah Without taking into account a person's prestige or status. Tanpa memperhitungkan prestige atau satu seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengakimi seseorang, Allah tidak mengakimi berdasarkan status yang diakui orang itu. Apakah ia mengaku anak Allah atau tidak, tetapi perbuatan itu menunjukkan siapa diri orang tersebut. Jadi bukan sekedar pengakuan, tapi perbuatan. Kenyataan ini seharusnya membuat kita memiliki kegentaran yang hebat kepada Allah. Kegentaran yang akan memicu kita untuk berjuang memiliki kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Yaitu memiliki kekudusan sesuai dengan standar kesucian atau kekudusan Allah sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.